Ayo kita lihat tahun baru nanti Rosy dan Nadia hendak berlibur ke Surabaya Disediakan sebuah kalimat Nah tapi kalimatnya ini masih belum tepat Karena belum ada tanda baca dan belum ada huruf kapital Oke kita ulang lagi ya huruf kapital Yuk huruf kapital Huruf kapital itu digunakan di awal kalimat Terus apa lagi? Nama orang tempat Nama orang tempat Hari Dan bulan Oke ada lagi Terus ada tanda titik Tanda titik digunakan Di akhir Jelas Oke kita lihat ya Penulisan huruf kapital yang benar pada kalimat di atas adalah Oke kita lihat Tahun baru seharusnya Ini awal kalimat bukan? Jadi seharusnya Huruf besar atau huruf kapital Oke semua bisa ya Kita lihat Tahun baru nanti Rosy dan Nadia Rosy dan Nadia kira kira-kira nama orang bukan? Ya nama orang Berarti penulisannya harus Huruf kapital Rosy dan Nadia Nah ini pakai huruf kapital Berarti jawabannya yang A udah jelas nih Salah Karena N nya kecil Karena N nya kecil Kita lihat Hendak berlibur ke Surabaya Surabaya nama tempat atau bukan? Iya Nama tempat Oke seharusnya huruf Huruf besar Jadi Yang B Salah Oke Kita lihat Yang berarti jawabannya tinggal C dan D ya Dan disini sudah kita perbaiki Tahun baru nanti T nya kapital Rosy R nya kapital Dan Nadia N nya kapital Hendak berlibur ke Surabaya S nya kapital Jadi jawaban yang paling tepat adalah D Karena yang C Tahun baru B nya seharusnya huruf kecil saja Jadi jawaban yang paling tepat adalah D Terima kasih